Tuhan yang luar biasa Tuhan yang luar biasa Amin saudara Saya melayani juga di Departemen Pemuda dan Anak Dari Sinode kita, Gereja Betel Indonesia Dan dipercaya untuk memimpin Departemen ini Departemen yang besar Dari mulai anak sampai dewasa muda Makanya saya senang bisa melayani Ketemu dengan orang-orang muda Keluarga-keluarga muda Karena perjalanan kita masih panjang Amin saudara Tuhan akan lakukan banyak hal Dalam perjalanan kehidupan kita Yang percaya katakan Amin Mari kita buka kitab kita Saya akan berbicara bagaimana kita bergerak maju Bapak Ibu Rekan-rekan semua Dengan kualitas hidup Dengan hidup kreatif Saya percaya bahwa Usaha yang bisa maju Usaha yang kreatif Yang setuju katakan amin Pelayanan yang maju Pelayanan yang kreatif Rumah tangga yang bisa bertahan Ada kreativitas Apapun dalam kehidupan Sangat diperlukan Dan kita belajar dari firman Tuhan Siang hari ini Bagaimana kita bisa bergerak maju Karena saya percaya Bukan cuma tahun yang baru kita terima Tetapi kita dibawa Tuhan Kepada dimensi yang baru Amin saudara Dan kita dibawa kepada Pengalaman-pengalaman yang baru Bersama dengan Tuhan Karena Tuhan kita Tidak pernah berubah Dahulu sekarang selama-lamanya Tapi caranya bekerja Itu tidak selalu sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Amin saudara Mari kita buka Markus 6 Ayat 30 Sampai 44 Markus 6 Ayat 30 Sampai 44 Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Kita baca firman Tuhan ini Bersama-sama Bergantian Markus 6 Ayat 30 Sampai dengan 44 Saya baca ayat 30 Bapak Ibu ayat 31 Demikian bergantian Sampai ayat 44 Cukup panjang Bapak Ibu Karena itu saya kasih beberapa panduan Yang pertama Kalau bacalah kita bersama-sama Dilarang Saling mendahului Amin Yang kompak bacanya Supaya enak didengar Yang kedua Bacalah dengan suara yang aktual Tajam dan terpercaya Apalagi itu pendeta Baca yang jelas Jangan kalau emosi Marah-marah Sama istri Sama suami Suaranya keras Giri dan bacalah kitab Nyaris tak terdengar Jangan saudara ya Karena Pak Saya selalu katakan buat jemaat Apapun yang kita lakukan di tengah ibadah ini Itu buat Tuhan Untuk menyenangkan hati Tuhan Saya mulai ayat 30 Kemudian rasul-rasul itu Kembali berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya Semua yang mereka kerjakan Dan ajarkan Maka berangkatlah mereka Untuk mengasingkan diri Dengan perahu Ketempat yang sunyi Ketika Yesus mendarat Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba Yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah ia Mengajarkan banyak hal Kepada mereka Surulah mereka pergi Supaya mereka dapat membeli makanan Di desa-desa dan di kampung-kampung Di sekitar ini Tetapi ia berkata kepada mereka Berapa banyak roti yang ada padamu Cobalah periksa Sesudah memeriksanya Mereka berkata Lima roti Dan dua ikan Maka duduklah mereka Berkelompok-kelompok Ada yang seratus Ada yang lima puluh orang Dan mereka semuanya makan Sampai kenyang Yang ikut makan roti itu Ada lima ribu orang Laki-laki Amen Bapak ibu yang dikasih Tuhan Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah Kemampuan menciptakan Mewujudkan Gagasan baru Untuk meningkatkan Nilai tambah Atau manfaat Dari bahan yang sudah Tersedia Kalau kita lihat Saudara-saudara Kayu di hutan Bisa Dibuat menjadi Sesuatu yang indah Ketika kayu itu diambil Dan ada orang yang kreatif Menjadikannya menjadi meja Menjadi lemari Menjadi kursi Menjadi apa saja Karena apa? Kreativitas Yang diberikan Tuhan Kepada manusia Sudah ada Tetapi kita bisa Memberi nilai tambah Kita bisa Saudara-saudara Membuat sesuatu yang Lebih baik dari yang Sudah ada Karena apa? Karena ada Hikmat Yang dari Pada Tuhan Amin Kreativitas Kepada hal-hal yang Kepada hal-hal yang baru Dalam kehidupan kita Karena kalau kita Tidak pernah mengubah Caranya Kita tidak pernah Lihat yang baru Itulah sebabnya Saya percaya Begini Di tahun dimensi yang Baru ini Izinkan Tuhan Melakukan sesuatu yang Baru dalam hidup kita Sesuatu yang Tidak lazim dalam hidup kita Akan membawa kita Kepada pengalaman Yang baru Bersama dengan Tuhan Pengalaman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Itu bisa meneguhkan Hati saudara Tetapi tidak bisa Menjadi tuntunan Dalam hidup saudara Karena Tuhan lah Yang akan menuntun Kehidupan kita Sehingga kita akan Bergerak maju Pelayanan juga demikian Bapak Ibu Saya memberi Apresiasi yang Luar biasa Buat gereja Tuhan CK7 Gereja yang Terus bergerak Dengan kreatif Untuk apa? Membenahi pelayanan Sehingga Terus maju Dan Saya percaya Tuhan akan terus Tambahkan Jiwa-jiwa Orang-orang Yang dilayani Karena apa? Gereja Tuhan Terus bergerak Dengan hikmat Yang daripada Tuhan Apa manfaat Yang kita peroleh Bapak Ibu Kalau kita Menjadi orang yang Kreatif dalam hidup ini Yang pertama Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Akan meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dunia ini Penuh persaingan Bapak Ibu Orang yang jual Tempe Banyak Pak Orang yang jual Ayam Banyak Orang yang jual Singkong Banyak Tapi ada orang Yang kreatif Dia bisa bikin Singkong Keju Bapak Ibu Ada orang yang kreatif Dia bisa buat Makanan Sehingga Daya kompetitifnya Daya saingnya Dia bisa bersaing Di tengah Pasar yang sulit Sekarang susah Loh Pak Usaha apanya Susah Tapi lihat Orang-orang yang bertahan Itu orang-orang yang Terus berpikir Bagaimana Menjalankan Perusahaan ini Sehingga mereka Menemukan Hal-hal yang kreatif Untuk Menjalankan Perusahaan mereka Kreatifitas juga Meningkatkan Produktivitas Karena kita Tidak akan Pernah sama Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Menjadi produktif Kreatifitas juga Membuat kita Mampu Mengatasi Masalah Tidak ada Hidup Tanpa masalah Belum ada Keluarga Sampai sekarang Yang mengatakan Semenjak kami Berkeluarga Sampai Maranal Tuhan Datang Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Kami tidak pernah Punya masalah Tapi Suami istri yang Kreatif Bangun rumah tangga Setiap masalah Dapat diatasi Amen Saudara Jadi jangan berpikir bahwa Kayaknya rumah tangga saya Susah banget pak Rumit banget Kayaknya pak Memang istri saya itu Dari dulu keluarganya Udah cerai pak Makanya dikit-dikit Minta cerai Minta cerai Saya apalagi pak Sama juga Bapak saya Gak saya kenal Makanya saya ketemu istri Aduh masalah banyak Rumit banget Di rumah tangga Memang rumah tangga itu Rumit Bapak Ibu Kalau sederhana Namanya rumah makan Sudah-sudah Rumah makan Sederhana Rumit rumah tangga Siapa bilang gampang Tapi kalau kita diberikan Kreatifitas Hikmat Kita bisa mengatasi Masalah-masalah Di tengah rumah tangga Di tengah perusahaan Di tengah pekerjaan Yang anda sedang Geluti Karena apa? Ada kreatifitas Kreatifitas juga membuat kita Mengatasi kegagalan Karena kalau kita gagal Akhirnya kita akan berpikir Bagaimana caranya Supaya gak gagal lagi Amin saudara Thomas Alva Edison Menempungkan lampu Saudara-saudara Kenapa? Itu udah Berapa banyak Dia gagal Tapi kegagalan Yang saudara-saudara Tidak berhenti Kegagalan Jangan membuat anda Menyerah Menemukan cara yang baru Menemukan cara yang lain Sehingga apa? Anda menjadi Orang yang berhasil Karena apa? Anda Terus maju Dalam kehidupan ini Kreatifitas juga Mengatasi Kebosanan Kalau begitu-gitu Terus Bapak Ibu Hidup ini Membosankan Makanya perlu ada Inovasi Amin saudara-saudara Makanya ada inovasi Perusahaan-perusahaan Berusaha Apa inovasi kita Tahun ini Apa yang terbaru Yang kita kerjakan Itu dibutuhkan Kreatifitas Amin saudara Kita belajar Jadi dalam bidang Apapun Bapak Ibu Kreatifitas itu Sangat dibutuhkan Bagaimana supaya Kita bisa Menjadi orang Yang kreatif Dalam kehidupan ini Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita lihat Firman Tuhan Dari mujisat ini Kita bisa lihat Bagaimana cara Yesus Bekerja dengan Luar biasa Bagaimana dia Menyatakan mujisatnya Di tengah Masalah Yang terjadi Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau Anda dan saya Ingin menjadi Orang yang kreatif Dalam hidup ini Anda harus Menjaga dua hal ini Menjaga keseimbangan Antara kerja Dan istirahat Ada orang-orang Yang terus kerja Nggak punya waktu Istirahat Kalau Anda lihat Firman Tuhan Dari ayat 30 Dikatakan Kemudian rasul-rasul itu Kembali berkumpul Dengan Yesus Dari mana mereka Dari pekerjaan mereka Lihat jelas dikatakan Dan memberitahukan Kepadanya Semua Yang mereka Kerjakan Dan apa Saudara Ajarkan Murid-murid kerja Orang nggak kerja Nggak usah makan Kata Firman Tuhan Amin Saudara Jangan malas Kerja Tuhan juga Bekerja 6 hari Lamanya Menciptakan Langit dan Bumi Tetapi Hari yang ketujuh Dia beristirahat Emang Tuhan Capek Bapak Ibu Tuhan nggak ada Capeknya Tapi Tuhan Sedang memberi Sebuah pola hidup Yang baik Menolong kita Supaya kita Dapat menjalani Kehidupan Dengan seimbang Antara kerja Dan istirahat Saya lanjutkan Ayat 31 Lalu ia berkata Kepada mereka Marilah ke tempat Yang sunyi Ketempat Yang sunyi Supaya kita Sendirian Kemarin Di Instagram saya Saudara-saudara Sekali yang promo Saudara-saudara Saya tulis Menyendiri Adalah sebuah Disiplin rohani Yang harus terus Kita kerjakan Untuk mengembangkan Kehidupan Doa Kehidupan rohani Yang berkualitas Amin Saudara Menyendiri Yesus mengatakan Supaya kita sendirian Itulah sebabnya Kalau Anda Baca Alkitab Di bagian-bagian Tertentu Di presentian baru Bagaimana Yesus Menyendiri Pagi-pagi putih Dia menyendiri Dan dikatakan Dan beristirahat Seketika Ayat 31 Sebab memang Begitu banyak orang Yang datang Dan yang pergi Sehingga Makan pun Mereka Tidak Sempat Coba siapa Di sini Yang karena kerja Sampai gak Lupa makan Ayo Bertobat Saudara-saudara Ini nih Kenapa Diajak Yesus Menyendiri Karena apa Mereka Sampai gak Punya waktu Untuk istirahat Untuk makan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Ketika kita Menjalani kehidupan Dan kita Tidak punya Waktu Untuk Istirahat Maka biasanya Saudara-saudara Produktivitas kita Kan menurun Kalau anda terlalu Capek Terlalu lelah Anda jadi apa Gampang marah Gampang emosi Dan kalau anda Tukang marah-marah Anda pulang Ke rumah Ya Langsung Apa Saudara Hadiratnya Berubah Saudara-saudara Ya Hadirat apa Hadirat marahnya anda Baru suara mobil Dengar anak Suara mobil kita aja Hadiratnya udah terasa Sampai ke rumah Baru suara mobil Suara motor bunyi Langsung Hadiratnya apa Nyata Karena apa Wah Bapak pulang nih Pasti marah-marah Kalau anda marah-marah Bukan cuma orang yang takut Biasanya hewan peliharaan Pun langsung minggir Saudara-saudara Mereka langsung bilang Majikan pulang Begitu bapak ibu Siap Bagaimana bapak ibu yang dikasih Tuhan Tuhan ingin kita menjadi orang yang seimbang Anda kerja Harus kerja Tapi jangan kerja terus Harus ada waktu beristirahat Harus ada waktu sabat Amin bapak ibu yang dikasih Tuhan Waktu berdiam diri Karena waktu anda mengizinkan Mengambil kesempatan rest Istirahat Kita tahu ada rest area Ngapain di rest area? Selfie-selfie? No, no Ngapain di rest area? Istirahat Karena perjalanan masih panjang Anda butuh rest Anak-anak anda masih butuh anda Jangan kerja terus Workaholik sampai akhirnya apa? Lupa makan Lupa atur Saudara-saudara Jadwal yang lain Lupa jalan sama istri Lupa jalan sama anak-anak Mau ke gereja juga Mama cari duit Mama cari Tuhan Papa cari duit Coba bayangin bapak ibu ya Jadi kita bagi tugas Mami Mami ke gereja cari Tuhan Tapi cari duit Nanti Tuhan ketemu duit Kita gabung gitu Saudara-saudara Jadi apa coba bapak ibu? Kalau anda cari duit terus Saudara-saudara tahu Kereta api tempo dulu Tahu Duit, duit, duit Susah, susah, susah Begitu saudara Coba lihat di Youtube bapak ibu Kereta api tempo dulu Duit, duit, duit Susah, susah, susah Karena orang kalau cinta uang Cari duit terus Hidupnya pasti susah Kita harus cari Tuhan Bapak ibu yang dikasih Tuhan Anda harus tahu Apa yang disuruh cari Apa yang gak perlu dicari Jangan anda cari sesuatu yang Yang benar-benar gak perlu dicari Makanya kalau orang kerja ya Mau kemana bu? Jangan bilang cari duit Mau cari duit bapak ibu Mau kemana bu? Ambil berkat Selesai lurusan Hebat banget tuh ibu Maksudnya apa bu? Ya ambil berkat Waktu tidur aja Saya sudah diberkati Tuhan Jadi waktu buka toko Tinggal ambil berkat Bapak ibu yang dikasih Tuhan Apa yang kita cari-cari duit? Cari Tuhan yang penting Bapak ibu yang dikasih Tuhan Amin saudara? Iya Istirahat bapak ibu Waktu yang kudus Waktu mengavaluasi Makanya hari yang ketujuh Tuhan Melihat ciptaannya Itu waktu untuk melihat Apa yang sudah kita kerjakan Jangan-jangan Kita cuma sibuk Cuma mutar Cuma saudara-saudara Merono Merene Wes mangan Turu Ternyata gak ada hasilnya Bapak ibu yang dikasih Tuhan Cuma sibuknya doang Tapi gak apa Produktif Waktu istirahat itu Waktu intim dengan Tuhan Waktu bersekutu dengan Tuhan Waktu menyendiri Dan ketika Anda menyendiri Anda sedang mengizinkan Allah sumber kreativitas Hadir dalam kehidupan saudara Membagikan ide-ide baru Yang dari hati Tuhan Dalam kehidupan perusahaanmu Dalam kehidupan rumah tanggamu Dalam kehidupan mendiri anak-anakmu Itu waktu Tuhan Untuk apa Kembali Memberikan kekuatan yang baru Dalam kehidupan kita Ingat Elia Ketika dia mengalahkan Nabi Bal Apa yang terjadi Bapak ibu Dia kelelahan Dan masuk padang gurun Dia biarkan Tuhan tidur Dan Tuhan suruh makan Minumlah Tidur lagi Tuhan gak marah Ngapain kamu tidur Karena memang Tuhan tahu Kita tidak hanya manusia yang kerja Tapi juga beristirahat Amin Sahabat Tahu arti sahabat Sahabat ikal Waktu bersama dengan Tuhan Ada restoran Ngapain Anda ke restoran Makan Karena apa Anda butuh Makanan yang memberikan Anda kekuatan Dan sama Res Anda butuh dihadirat Tuhan Makanya kalau Anda bisa doa fajar Setiap hari Anda lakukan Anda punya hubungan yang dekat Intim dengan Tuhan Tuhan sumber kreativitas akan memberkati Sudara Yang kedua Next PowerPoint Yang kedua bagaimana kita bisa bergerak Sudara-sudara Menjadi orang-orang yang kreatif Markus Namai 34 dikatakan Ketika Yesus mendarat Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Kepada mereka Yang kedua Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kreativitas akan muncul Kalau ada cinta di sana Saya ingat Kita ingat nih ya Ada orang-orang tua Ada orang muda juga Ada teman saya Bikin puisi Gak pernah bisa Tapi ketika jatuh cinta Lancar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kalau bulanku Kalau matahariku Kalau indomarku Semua disebutin Bapak Ibu ya kan Coba Orang kalau mencintai pekerjaannya Ada kreativitas di sana Halo amin sudara Orang kalau mencintai pelayanan Selalu ada ide Gimana caranya Kalau ada cinta Ada ide-ide yang baru Ada kreativitas Lihat Suami istri kalau masih ada cintanya Waduh Itu penuh hikmat Gak ada mentok-mentoknya Ulang tahun dia ngerti Gue mau ngapain nih Tapi kalau gak ada cinta Kita coba Ulang tahun stres Lupa bahkan Lupa Makanya lihatlah anak-anak muda Ketika mereka jatuh cinta Ketika mereka bahkan duduk di meja makan Mereka begitu kreatif dengan cerita yang macam-macam Tapi lihatlah setelah menikah Mereka duduk di meja makan Mereka diam seribu bahasa Saudara-saudara Karena apa? Cintanya udah mulai kurang Dan kalau anda Mencintai Pasangan anda Pasti anda akan selalu dipenuhi oleh kreativitas Atau menyenangkan Amin saudara Pertanyaannya kenapa banyak orang Masuk kantor aja berat Telat mulu Pulang on time Jadi datang telat pulang on time Saudara-saudara ya Ada begitu Kenapa? Dia udah gak mencintai Hatinya gak disitu Makanya cinta kita kepada Tuhan Harus terus dibangkitkan Supaya apa? Kita selalu bergairah dengan Tuhan Amin saudara Kita selalu pun dengan hikmat ide dari Tuhan Gimana diri anak-anak Anda harus mencintai mereka Sehingga apa? Anda punya cara-cara kreatif dari Tuhan Karena cinta itu Membuat anda Menjadi orang yang menemukan Cara-cara yang baik Untuk pasangan anda Pekerjaan anda Pelayanan anda Dan anda bisa memberi lebih Daripada yang diharapkan Dan tau kau saudara Apa yang lebih dari yang diharapkan Itu bicara kreativitas Bos cuma suruh lima Anda bisa buat tujuh Karena apa? Anda cinta pekerjaan Sehingga ada kreativitas Ada hikmat dari Tuhan Amin Bapak Ibu Tergeraklah hati Yesus Oleh belas kasihan Murid-murid bilang Udah lah Biar mereka pulang Tapi hati Tuhan Hati yang penuh belas kasihan Jadi yang pertama Kalau anda mau jadi orang kreatif Jaga keseimbangan antara kerja Dan istirahat Amin saudara Yang kedua Biar hidup kita Digerakkan oleh apa? Cinta Karena apa yang kita cintai Kita akan kerjakan semaksimal mungkin Yang ketiga Yang terakhir Bapak Ibu Bagaimana kita bisa menjadi orang kreatif? Kita jadi orang kreatif Bapak Ibu Yang ketiga Dengan apa yang ada pada kita Yesus Berkata kepada mereka Apa yang ada pada mereka Murid-murid suruh pulang 5.000 orang laki-laki Coba Pak Coba Ketering mana Yang tiba-tiba bisa ditelepon Siapin makanan Waktu itu 5.000 laki-laki McDonald pun kita cari Awe, Kentucky Pasti gak sanggup Saudara-saudara Nyerah Kenapa? Seketika Wartek udah dikumpuli makanan padang semua Gak bisa Saudara-saudara Kenapa? 5.000 itu baru laki-laki Makanya disuruh pulang aja Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Enggak Kata Tuhan Kasih mereka makan Gimana Kamu kasih makan Sekini banyak orang Tuhan Apa yang ada padamu Amin Saudara Apa yang ada padamu Sering kita berpikir Tuhan memberkati Dan kita membayangkan Apa yang orang lain miliki Coba saya kayak dia Dia enak Kokonya di London Cicinya di California Makanya dia Bisa kaya tuh Gara-gara itu Kita selalu melihat Orang lain Kita lupa bahwa Apa yang ada pada kita Itu bisa dipakai Tuhan Untuk memberkati kita Amin Saudara Apa yang ada padamu Di tanganmu Kata Tuhan kepada Musa Apa yang ada di tanganmu Apa di tangan Musa Tongkat Musa selalu melihat Kepada orang lain Suruh Harun Suruh ini Tuhan bilang Apa yang ada di tanganmu Tongkat Terus Tuhan suruh apa Tongkatnya Dilempar Waktu dilempar Apa yang terjadi Bapak Ibu Tongkatnya jadi apa Jadi jauh Bapak Ibu Jadi jauh Bapak Ibu ya Jadi jauh Baru berubah jadi ular Apa yang ada padamu Janda yang Berjumpa dengan Elia Dia juga bertanya Apa yang ada padamu Sedikit minyak Dan sedikit tepung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Dengar Apa yang ada padamu Sekarang ini Walaupun kecil Kalau engkau serahkan Kepada Tuhan Engkau berjalan bersama Dengan Tuhan Tuhan bisa memberkati Hidupmu Lewat apa yang ada Padamu Bukan apa yang ada Pada orang lain Karena itu berkat Tuhan Buat mereka Tapi engkau juga Ada berkat Tuhan Dengan apa yang ada padamu Belajar mengucap syukur Dengan apa yang ada padamu Jangan kau lihat suami orang Kau bandingan dengan suamimu Kau komplain Suami saya kaku pak Dingin banget kayak kulkas Kulkas saja kadang-kadang getar Suami saya kayak getar banget Cool banget Kau lihat suami orang Kau suami orang itu Lihat suami tetangga Ada istri Dia lihatin suami tetangga terus Itu suaminya Setiap pergi kerja Dia cium istrinya Dan dia pikir Coba suami saya kayak dia Dan dia ngomong sama suaminya Pi, pi, pi Kamu lihat gak itu Istri tetangga itu Setiap suaminya mau pergi kerja Dicium loh sama suaminya Suaminya sebal Nanti dia saya cium dia Gitu coba Apa yang ada Ya saya cuma bisa pak Ya desain pak Tapi gak ada modal Apa yang ada padamu Saya cuma bisa pak Ya goreng Ini gorengan Bikin kue pak Apa yang ada padamu Amin saudara Ya saya cuma bisa pak Ya hotbah Ya hotbah juga kadang-kadang Saya persiapan tujuh minggu Nyampainya tujuh menit Gitu kan saudara-saudara Tapi setiap dengan apa yang ada padamu Amin saudara Karena apa yang ada padamu Itu dipakai Tuhan Untuk memberkati hidupmu Amin saudara Tinggalan kau berpikir Bagaimana caranya Apa yang ada ini Bisa kumpulkan dengan kreatif Ada orangnya Cuma odong-odong aja Tapi karena dia kreatif Diberkati loh Bawa odong-odong Tahu odong-odong kan Yang anak-anak itu tuh Yang suka naik-naik itu Dia pinter loh Kalau disitu dia banyak orang batak Dia putar lagu batak Itu langsung tuh Namanya fanatikan Fanatisme itu kan ada Naik-naik kau Naik kau naik kau Soal bayar belakangan Karena ada lagu batak Kalau dia di pecinan Bapak ibu Wuduh Lagu menderin Langsung diangkatin Anak-anak Itu aja butuh Kreativitas Jadi Bapak ibu Dalam hidup ini Kalau kita mau Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dengan apa yang ada pada kita Tuhan sanggup Memberkati kita Selamat hari minggu Tuhan Yesus Memberkati kita semua Amin Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Kita percaya Tuhan memberkati hidup kita Tahun ini Bahkan Lima roti Dua ikan Bapak ibu Lihat Bukan cuma cukup Tapi berkelimpahan Dengan apa yang ada pada kita Amin Kita akan diberkati Tuhan Dengan kelipahan Amin Supaya engkau bergerak terus Maju dalam hidup ini Dengan kreativitas yang Daripada Tuhan Rumah tanggamu Tidak sama lagi Pekerjaanmu Menjadi pekerjaan Mungkin pekerjaan Sama tapi dengan cara yang berbeda Pelayananmu Ada hikmat Tuhan Itulah sebabnya Perhatikan Waktumu bersama Dengan Tuhan Dengan engkau berpikir dengan kerja terus Maka engkau jadi orang yang sangat diberkati Jaga keseimbangan kerja Dan istirahat Istirahat bicara juga persekutuan dengan Tuhan Biarlah engkau melakukan segala sesuatu Karena engkau cinta Cintai rumah tanggamu Cintai anak-anakmu Cintai pekerjaanmu Cintai pelayanan Supaya ada hikmat Ada hal-hal yang baru Dan apa yang ada padamu Bersyukur Jangan lihat apa yang ada pada orang Apa yang ada padamu Saya berdoa Supaya Tuhan memberkati rumah tangga Sudara Usaha Sudara Pekerjaan Sudara Masa depan Sudara Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya